Sukses melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 27 kali di wilayah hukum Polores Bogor dan sekitarnya. Empat kawanan pencuri sepeda motor, dua di antaranya tersangka pelaku curanmor berinisial K dan IM, serta dua penadahnya berinisial ID dan A, berhasil diciduk satuan reskrim Polores Bogor di tempat persembunyiannya. Modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam melakukan aksinya mengintai kendaraan roda 2 yang diparkir di tempat keramaian pada siang hari. Dan halaman atau garasi rumah pada waktu malam menjalang pagi. Dengan membuka gembok pagar rumah lalu dengan menggunakan kunci letter T, kawanan maling motor ini menggasak kendaraan tersebut. Dan membawa kabur hasil curiannya dan dijual pada penadah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita lima unit sepeda motor, kunci letter T, gembok, dan STNK. Pada kasus ini kita berhasil menangkap empat orang tersangka, dua orang pelaku utama curanmor dan dua penadah ke-480. Curanmor yang dilakukan para pelaku rata-rata mengincar tempat-tempat keramaian, tempat-tempat parkir, dan juga mengincar di daerah perumat yang dilakukan pada subuh atau pagi hari saat orang bangah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor dengan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sedangkan penadahnya dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.